iya ini saya sebelah sama dede ini, belum tidur si dede ikut namanin ngajar iya dek namanin ngajar namanin ibu ngajar iya iya, baru tiga bulan iya, baru tiga bulan belum bubuk iya, belum bubuk belum bubuk iya iya, tadi saya posting hari ini kenap tiga bulan iya oh iya, saya mau memastikan lagi kita ini bertujuh belas betul oh, dimong sama mbak mbak Ani susah nanti oh, boleh boleh betul ya bertujuh belas ya oke saya absen dulu kalau gitu ya saya absen terlebih dahulu sebentar oh iya mungkin saya akan jelaskan beberapa bukan peraturan ya beberapa style style itu gaya gaya mengajar saya biasanya saya sampaikan di awal di awal semester nanti tugas kita akan seperti apa terus bagaimana saya cara mengajarnya terus tugasnya nanti akan seperti apa saja begitu terus terkait dengan absen juga nanti saya akan jelaskan begitu tapi saya lupa ya bukunya ditaruh oke absen dulu aja ya absen dulu kita sekarang sudah ada berapa orang ini sudah ada 8 orang ya yang ini sudah hadir mbak Siti Aisyah mau mendaftar jadi babysitter boleh boleh gratis boleh ya saya ini soalnya mahasiswa budget saya gak bisa bayar babysitter gitu oke sekarang tanggal 20 Maret ya betul 2009 saya absen boleh oh saya lahirnya di Taiwan mbak jadi bayarnya di Taiwan dong iya lahiran di sini saya ini baru pertama kali ya ketemu ya baru pertama kali ketemu angkatan ini maksudnya kemarin itu saya mengajar angkatan 3 kemudian angkatan 11 kalau gak salah kemudian ada angkatan 7 iya jadi baru ini ketemu angkatan 9 oke saya absen dulu ya boleh ya oh iya nanti TPM di bawah pasti nanti sama suami gitu sama suami dulu oke saya absen ya yang sudah hadir di sini saya mau lihat ada siapa saja ya oh sudah bertambah tadi 8 sekarang 10 saya lihat di sini ada mbak anik susanti mbak anik susanti sudah sudah hadir mbak anik oke ya gak apa-apa mbak rika ini masih mau baru mau mulai oke terus ada siapa lagi ini mbak card sittingnya belum ada ya adanya mbak dahlina mbak dahlina sudah hadir oke jadi biasanya itu saya kalau mau absen itu di awal dan juga di akhir gitu ya ini absen awal dulu nanti waktu kita mau selesai saya akan absen lagi kira-kira siapa yang sudah tadi yang belum saya absen gitu ada mbak dahlina lalu ada mbak evi ya mbak evi mbak evi oke mbak ketua kelasnya mbak evi ya mbak evi handayani ini ketua kelasnya ya bu ketu bu ketua kelas oh pak usnanta oh usnanta ini ketua kelasnya kalau mbak evi ini wakilnya begitu oh gitu baiklah ya bulurahnya ini mbak evi bulurah membantu ya bener bulurah berarti ya bener mbak mbak rika tadi bulurah ya kartini dewi belum mbak kasmiatun ada ya mbak kasmiatun sudah hadir lalu mbak rika sudah hadir juga ya mbak rizka mbak rizka mbak rizka sudah belum ya ada yang sudah ada lagi mbak siti aisyah mbak siti aisyah kemudian mbak siti om siah belum ya mbak sri marianti ada ini mbak sri marianti oke mbak sri marianti sudah rawati ada oke maaf ya saya karena saya lagi full jadi mungkin nanti di sela-sela saya mengajar akan berdehem gitu batuk gitu ya lalu ada mbak supita supita sudah ada ya mbak supita oke mbak supita lalu mbak susanti handayani oke nah ini pak usnanta usnanta itu laki-laki ya pria ya oke jadi kita sudah ada berapa ini 11 ya oke jadi pak usnanta ini apakah di satu-satunya laki-laki di angkatan ini makanya jadi ketua kelas ya pak usnanta ini ya eh mbak ieni mbak ieni rahman mbak ieni rahman juga termasuk angkatan ini setau seingat saya itu saya pernah mengajar mbak ieni rahman juga waktu itu ya di dua semester yang lalu saya cek dulu ya seingat saya itu saya juga mengajar angka jadi beliau itu kan cuti kemudian masuk lagi jadi belum ambil mata kulit jadi gabung gitu oh salah salah beda sama-sama ieni tapi beda belakangnya beda oke oke jadi ini bukan ya bukan ieni yang sama hanya namanya saja yang sama ieni baiklah sudah saya absen untuk absen yang di awal nanti saya akan absen lagi di akhir itu lalu itu lalu oh iya nih mbak mbak Yeni ini ya bukan yang kemarin itu mbak Yeni Tri Rosita ternyata ya oke kita baru mulai ke mbak Yeni jadi ini saya absen dulu ya untuk yang mbak Yeni sudah hadir juga oke ya oke yang belum hadir ada mbak Kar Siti mbak Eka Pangesti Nurjana mbak Kartini Dewi mbak Ariska dan juga mbak Siti Omsiah yang lainnya sudah hadir ya sudah saya centang absennya nanti di akhir pertemuan akan saya absen lagi nah sebelum kita mulai modul kita pembelajaran kita pada malam hari ini saya mau menyampaikan beberapa hal penting terkait apa yang akan kita lakukan di semester 1 semester ke depan jadi nanti kita akan ada tiga tugas seperti biasa ada tiga tugasnya nah tugas yang pertama dan tugas yang kedua nanti saya minta teman-teman untuk membentuk kelompok karena kita ada bertujuh belas bertujuh belas berarti nanti satu kelompok saya minta itu terdiri dari tiga orang nah sisanya dua orang itu adalah satu kelompok begitu ya kelompoknya nanti terserah pokoknya satu kelompok tiga orang nanti dipilih sendiri seperti apa dengan siapa dengan siapa nanti laporan ke saya begitu nah untuk tugas yang pertama dan tugas kedua nanti saya akan minta untuk teman-teman presentasi ya presentasi tapi presentasinya itu bukan presentasi materi bukan presentasi modul kita tapi saya minta teman-teman untuk berandai-andai bahwa teman-teman ini adalah manager suatu perusahaan ya jadi tiga orang dalam suatu kelompok itu adalah manager eh dua itu manager satunya itu kepala manager ya di atasnya manager lah ya lalu membuat berandai-andai bahwa anda itu adalah CEO suatu perusahaan kemudian membentuk perusahaan nah nanti apa yang harus anda presentasikan nanti akan saya terangkan lebih lanjut di akhir akhir materi kita kali hari ini ya jadi nanti biar teman-teman bisa langsung membentuk kelompok dan bisa langsung mengerjakan gitu mulai mulai nyicil lah bahasa jauhnya mulai nyicil gitu ya mulai nyicil kemudian oh iya untuk tugasnya akan dipresentasikan waktu kita TTM gitu ya jadi misalkan ada mungkin kan gak semua teman-teman bisa bisa datang waktu TTM ya nanti tolong bilang ke saya bilang ke saya langsung ya jangan lewat mbak Evie atau lewat yang lainnya tolong hubungi saya langsung bilang bahwa anda tidak bisa datang waktu TTM terus nanti tugasnya kalau bisa itu tetap ada yang mempresentasikan seperti itu ya gak apa misalkan teman-teman gak bisa hadir waktu TTM tidak masalah asalkan nanti tetap ada yang presentasi dari kelompok kalian seperti itu ada perwakilan seperti itulah ya itu untuk tugas satu dan tugas dua itu presentasi presentasinya apa nanti akan saya akan jelaskan waktu penyampaian tugasnya kemudian yang tugas ketiga itu akan lebih ke individual jadi teman-teman harus membuat tugas ini secara individu seperti itu ya itu terus absen sudah saya sampaikan absen itu di awal dan di akhir kemudian sewaktu pembelajaran saya akan bertanya ya saya akan lebih interaktif begitu bertanya kepada teman-teman meminta partisipasi teman-teman jadi tidak tidak hanya satu arah tapi dua arah begitu itu saya akan menilai partisipasi teman-teman dalam mengikuti pembelajaran ini itu juga nanti ada nilainya sendiri ya jadi bisa mendukrak nilai teman-teman sendiri jadi partisipasi teman-teman akan saya nilai di setiap pertemuan setiap setiap malam ya begitu setiap setiap pertemuannya ya baik online maupun yang offline nanti lalu apa lagi ya terkait kedatangan ya itu kalau dari pihak Bapel UT itu minimal 5 di bawah 5 nanti nilainya akan 0 jadi Anda tidak akan mendapatkan nilai kalau misalkan jumlah kehadiran teman-teman itu di bawah 5 itu mungkin teman-teman sudah paham ya untuk yang itu terus oh iya untuk nilai untuk nilai itu saya hanya bisa membantu di nilai tugas sama nilai partisipasi teman-teman untuk hasil akhirnya itu kan jadi nilai nilai terakhir nilai final itu terdiri dari tiga nilai nilai tugas kehadiran kemudian partisipasi dan juga nilai ujian akhir saya bisa membantu di nilai tugas dan juga nilai partisipasi untuk nilai hadir kan teman-teman sendiri bisa atau enggak kemudian kalau nilai untuk yang ujian akhirnya itu kan teman-teman sendiri yang bisa melantukkan jadi disini cuma bisa membantu di dua itu saja gitu ya jadi saya minta teman-teman karena saya pengen banget membantu supaya teman-teman itu bisa dapat nilai yang bagus jadi saya minta supaya tugasnya itu dikerjakan semaksimal mungkin dengan daya upaya teman-teman jadi jangan asal-asalan gitu lah ya terus kalau misalkan saya minta dikumpulkan tanggal sekian ya dikumpulkan tanggal sekian gitu karena saya berharap dengan dikumpulkannya tepat waktu saya bisa enak gitu ngasih teman-teman nilai yang bagus gitu yang kalau gak salah itu yang dua semester lalu itu saya mengajar juga ini banyak yang dapat nilai A ya dapat nilai A itu katanya ya itu karena teman-teman sendiri kan bukan dari saya tapi dari teman-teman juga gitu nilainya gitu itu itu untuk terkait nilai ya jadi saya cuma minta bantuannya untuk mengumpulkan tugas tepat waktu aja gitu jadi jangan sampai molor kalau molor kan teman-teman sendiri yang rugi gitu kan itu untuk tugas lalu apalagi ya oh saya rasa itu saja terus sebenarnya ini karena pertemuan pertama saya mau agak santai dan juga pengen pengen lebih mengenai teman-teman dari mana kerja dimana di taiwanya dimana indonya dimana mungkin kita bisa minggu depan aja kali ya karena kita tadi saya sampaikan di awal karena saya lagi flu saya pengen cepat-cepat istirahat gitu ya biar cepat sembuh jadi saya mohon teman-teman yang baru baru masuk tadi di awal saya sampaikan saya minta izin untuk selesai lebih awal jadi misalkan materinya nanti bisa selesai sebelum jam 12 kita akan selesai sebelum jam 12 begitu ya jadi untuk sesi perkenalannya kita tunda untuk kita tunda sampai minggu depan gak apa-apa ya sebenarnya saya pengen tahu nih misalkan mbak Ani itu dari mana injunnya terus di taiwan kerja dimana gitu kan mbak evi mbak 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 kartini semuanya itu ya saya pengen tahu sebenarnya jadi kita bisa lebih mengenal satu sama lain tapi karena ya itu ini saya kalau ngomong itu agak agak susah juga cepat kering gitu tenggorokannya oke karena lagi batuk juga batuk pilok oke apa kita langsung aja ya ke materi aja ya gak apa-apa ya untuk perkenalannya minggu depan aja ya kita santai aja kok kita materinya gak terlalu berat materinya sih santai aja ya jadi ini soal sistem informasi manajemen oke ya kita mulai ya teman-teman ya oke ini sudah banyak yang mulai bergabung ini oke teman-teman yang sudah ada modulnya bisa sambil dibuka ya modulnya maupun disimak layarnya saya tadi mau upload materi PPT saya lupa belum sempat nanti habis ini habis materi ini selesai saya akan upload ke facebook ya oke jadi materi yang kita yang pertama adalah konsep dasar sistem dan informasi nah karena modul kita judulnya adalah sistem informasi manajemen maka terlebih dahulu kita harus tahu konsep dasar sistem dan juga informasi bagian yang paling dasar ya jadi sistem informasi manajemen yaitu sistem dan informasi sistem itu apa sistem itu adalah mengolah data mengolah sesuatu begitu lalu menjadi informasi informasi itu bentuknya keluaran nah ini tujuan pembelajarannya kita gak perlu lah ya kita langsung aja nah nanti disini kita akan mempelajari pengertian sistem itu seperti apa sih ya dari pendekatannya terus pemahamannya jadi nanti pendekatannya itu ada dua yang pertama itu secara prosedural yang kedua adalah secara komponen pengertian sistem nah kemudian definisi sistem berdasarkan beberapa ahli ya kemudian kita juga akan mempelajari sistem itu dari karakteristiknya ya ada komponen ada petasan sistem dan lain sebagainya selain itu kita juga akan mempelajari tentang klasifikasi sistem klasifikasi sistem dan juga pengendalian sistem nah itu untuk matriam pertama yaitu pengertian sistem ya kemudian untuk yang kedua ya modul masih modul satu cuman di bab yang berikutnya itu ada konsep dasar informasi nah disini kita akan mempelajari mengenai definisi informasi siklusnya dan juga kualitas informasi jadi apa saja yang menjadi syarat bahwa suatu informasi itu berguna ya oke kita mulai saja kalau begitu nah apa itu sistem nah teman-teman pasti sudah familiar dengan sistem ya karena kita hidup ini di dunia ini penuh dengan sistem kita mulai saja dengan tubuh kita sendiri ya tubuh kita sendiri ada sistem percernaan ada sistem pernafasan kemudian ada sistem peredaran darah apa lagi ya kira-kira ya yang di sekitar kita nih kita kan sudah di tubuh nih terus yang di sekitar kita kira-kira apa ada yang mau kasih contoh ada sistem transportasi ya lalu ada yang mau kasih contoh sistem apa lagi dibuka ada sistem perekonomian sistem bisnis ya sistem perguruan tinggi sistem kerja betul lalu ada sistem apa lagi sistem pencernaan tadi sudah ya di dalam tubuh kita yang di sekitar kita ada sistem apa lagi kira-kira boleh disebutkan banyak sekali sistemnya sistem penerimaan mahasiswa baru juga sistem sistem pendaftaran teman-teman kalau misalkan mau login itu juga sistem jadi itu banyak sekali sistem di sekitar kita ya nah untuk yang lebih besar lagi ada sistem tata surya ada bumi ada bulan matahari gitu ya ada lagi yang mau menyebutkan sistem sistem apa lagi kira-kira sistem pemerintah betul sekali mbak ini ya itu salah satu juga ya sistem ya itu jadi sistem ini benar-benar kita hidup di dunia yang penuh dengan sistem ya jadi memang kita sangat familiar dengan sistem gitu ya nah sistem ini dijelaskan dengan dua pendekatan yang pertama adalah secara prosedural dan yang kedua adalah secara komponen bedanya apa kalau secara prosedural jadi sistem ini adalah kumpulan dari prosedur prosedur yang mempunyai tujuan tertentu nah bedanya dengan yang komponen karena yang tadi itu prosedural dari prosedur prosedur nah sekarang kumpulan komponen itu sistem diartikan sebagai kumpulan dari komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu yang namanya sistem itu pasti punya dibentuk karena punya tujuan tertentu itu pasti ya sekarang kita ke kita coba ke ini ilustrasi mobil deh bukan mobil ya kita coba ke motor aja deh motor mungkin mobil gak semua orang bisa naik mobil bisa nyatir mobil konek motor secara prosedur dan secara komponen ada yang bisa kasih saya contoh bagaimana sistem motor ini pengertiannya secara prosedural dan secara komponen ada yang mau kasih contoh ada yang mau coba untuk menjawab bagaimana motor itu sebagai suatu sistem diartikan secara prosedural dan juga secara komponen secara prosedural dulu deh jadi kalau secara prosedural gimana sih naik motor secara naik motor gimana ya naik motor kunci dinyalakan mesinnya dulu kemudian masukkan porsneleng porsneling 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 itu cara jauhnya porsneling masukkan porsneling kemudian tarik gas nya kan gitu ya itu motor kalau itu pengertiannya secara prosedural nah kalau secara komponen seperti apa motor itu berarti diartikan sebagai kumpulan dari komponen komponen motor apa lagi sih ada spion lalu ada apa lagi ada jog motor lalu ada mesin ada ban betul sekali lalu apa lagi ada yang buat yang buat berhenti busi betul yang buat berhenti rem oli betul sekali iya jadi bisa tahu ya berbedaannya ya antara pengertian sistem secara prosedural dan juga secara komponen ya sudah dipahami ya kalau secara prosedural itu sistem suatu sistem itu diartikan dengan tahapan tahapan atau prosedur prosedur gitu ya sedangkan sistem yang diartikan secara komponen seperti tadi motor berarti terdiri dari mesin ada rem ada oli ada ban ada busi dan lain sebagainya nah mana yang lebih baik nih pendekatannya nah penjelasan secara komponen itu dinilai lebih baik tapi mempunyai kelemahan itu ya kelemahannya apa ada yang tahu kelemahannya apa kenapa pendekatan secara komponen itu lebih baik daripada secara prosedural tapi mempunyai kelemahan kelemahannya apa kelemahannya adalah jika tidak tahu komponen-komponennya itu maka atau komponen salah satunya missing atau tidak bisa disebutkan itu berarti sistemnya itu tidak bisa teridentifikasi secara jelas maka sistem itu tidak bisa digambarkan secara baik dan menang seperti itu ya itu kelemahannya salah satu kelemahan kemudian nah ini ada definisi sistem dari berbagai ahli ada enam kalau tidak salah nah untuk yang definisi sistem ini saya minta teman-teman untuk tidak menghafalkan tapi dimengerti ya sepeda intinya itu sistem itu terdiri atas struktur dan proses intinya itu saja struktur dan proses nah masing-masing itu ada mereka sistem itu menurut mereka masing-masing ya masing-masing ahli ini tapi tapi perintinya sama ada yang mau bacakan buat saya mungkin mic-nya ada yang punya mic mungkin bisa bacakan buat saya buat kita semua bukan bukan buat saya saja baca aja kok baca aja baca yang mana kak yang definisi sistem ini yang 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 di yang baca aja ini mbak siapa ini kartini dewi kak siapa kartini dewi mbak kartini ya monggo definisi sistem menurut maskop dan simkin tahun 2004 suatu sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari interaksi subsistem yang berusaha untuk mencapai suatu tujuan yang sama definisi yang kedua menurut wu menurut wu tahun 1984 suatu sistem beroperasi dan berinteraksi dengan lingkungannya untuk mencapai sasaran tertentu suatu sistem menunjukkan tingkah lakunya melalui interaksi diantara komponen-komponen di dalam sistem dan diantara lingkungannya iya betul definisi berikutnya ada yang mau membaca lagi tadi mbak kartini sudah atau mbak kartini lagi boleh kak ini siapa saya evie siapa evie oh mbak evie oke mbak evie monggo definisi sistem menurut nas dan robert tahun 1984 yaitu suatu sistem adalah sebagai suatu kumpulan komponen yang berinteraksi membentuk suatu kesatuan dan keutuhan yang kompleks di dalam tingkat tertentu untuk mengajar tujuan yang umum iya sedangkan menurut Hick dan Hick junior dan leininger tahun 1986 sistem adalah sebagai kumpulan interaksi dari komponen-komponen yang beroperasi di dalam suatu batas sistem batas sistem akan menyaring tipe dan tingkat arus input serta output di antara sistem dan lingkungannya oke iya terima kasih ada satu lagi nih siapa lagi mungkin yang lain aneh baca aja kok baca aja baca yang saya akan bacakan siapa ini adik susanti oh iya monggo definisi sistem menurut brismer tahun 1985 iya yaitu suatu sistem adalah suatu kumpulan dari bagian-bagian yang ditata berinteraksi bersama-sama untuk melakukan suatu fungsi iya betul dan definisi sistem menurut visgeral et al tahun 1984 iya sistem merupakan prosedur yang didefinisikan sebagai urut-urutan yang tepat dari tahapan-tahapan instruksi yang menerangkan apa what yang harus dikerjakan siapa yang mengerjakannya kapan when dikerjakannya dan bagaimana who mengerjakannya iya terima kasih terima kasih untuk mbak Ani mbak Evi dan juga mbak Kartini sudah membantu saya untuk membaca definisi sistem berdasarkan beberapa ahli ini menurut beberapa ahli ini sekarang kita ke berikutnya yaitu oh ini definisi mana yang digunakan karena sim atau sistem informasi manajemen itu adalah sistem informasi eh sistem yang fisik jadi pendekatan komponen itu lebih tepat digunakan ya lalu berikutnya kita ke karakteristik sistem nah untuk karakteristik sistem ini ada macam-macam ada komponen sistem ada batas sistem lingkungan luar sistem penghubung sistem kemudian ada masukkan keluaran pengolahan sasarannya oke untuk yang komponen sistem itu ada ini ya ilustrasi sistem akutansi manual teman-teman sudah belajar akutansi belum ya pasti sudah ya manajemen menu ya sistem akutansi yang manual ya sudah ya terdiri dari apa aja ada transaksi ada dari transaksi itu ke jurnal ya kan betul enggak ya dari jurnal lalu ke belum laporan keuangan dari jurnal ke buku besar buku besar dulu buku besar lalu ke buku pembantu buku pembantu kemudian ke neraca setelah neraca laporan keuangan nah itu yang dinamakan dengan komponen komponen yang ada di sistem akutansi manual nah kemudian untuk yang komponen ini kita juga mengenal yang namanya subsistem sistem dan supra sistem nah kita andaikan nih andaikan suatu industri itu adalah supra sistem ini ya sebentar saya carikan dulu nah ini andaikan di industri merupakan supra sistem maka di dalamnya yaitu perusahaan jadi di dalam industri itu kan terdapat berbagai macam perusahaan banyak sekali perusahaan nah dari supra sistem ini yang disebut industri yang disebut sebagai supra sistem di bawahnya ada sistem jadi perusahaan itu di bawahnya jadi si perusahaan ini merupakan sistem kemudian dalam perusahaan itu ada sistem yang lebih kecil lagi yaitu subsistem ada subsistem akutansi ada subsistem keuangan ada subsistem produksi pembelian penjualan seperti itu lalu sub dari subsistem ada lebih kecil lagi dari misalkan subsistem akutansi sub dari subsistem apa ya ada buku besar ada jurnal itu di di dalamnya subsistem akutansi jadi itu bertingkat seperti itu itu komponen kemudian ada batasan sistem jadi karakteristik yang kedua adalah batasan sistem di batasan sistem ini adalah daerah yang membatasi antara satu sistem dengan sistem yang lainnya di lingkungan dengan lingkungan luarnya begitu nah lalu ada lingkungan luar sistem jadi sistem itu ada lingkungan luarnya jadi lingkungan luarnya ini mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak bisa merugikan atau justru bisa menguntungkan sistem tersebut kemudian yang berikutnya ada penghubung sistem nah penghubung sistem ini dia merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem yang lain contohnya misalkan dalam suatu perusahaan itu kan sistemnya tidak cuma satu ada sistem akutansi ada sistem penggajian ada sistem produksi nah diperlukan yang namanya penghubung sistem dari satu sistem dengan sistem yang lainnya ini supaya lebih ter terintegrasin berhubungan satu dengan yang lain itu kemudian berikutnya ada masukkan sistem jadi masukkan itu apa input energi yang di energi yang dimasukkan ke dalam sistem gitu ya kemudian keluaran keluaran ini adalah hasil dari energi yang diperoleh dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan bisa juga menjadi sisa pembuangan kemudian ada pengolahan sistem juga ya jadi input ini akan masukkan ini akan diolah di pengolah sistem kemudian akan menjadi keluaran untuk komputer teman-teman ada tahu kan komputer kan ada yang punya kan komputer ada yang punya laptop bahkan kan input masukan masukan itu dari apa ya kira-kira ada yang tahu masukan kalau kalau sistem komputer itu masukannya dari ada yang tahu human human itu orang yang memasukkan orang yang memasukkan tapi inputnya inputnya melalui apa kalau ke komputer melalui keyboard betul sekali ada ada lagi selain keyboard yang klik 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 mouse betul sekali itu juga masukkan dari sistem komputer lalu ada lagi mungkin dari scanner teman-teman kalau misalkan mau memasukkan foto ini foto yang sudah di print pengen dimasukkan ke komputer itu memakai yang namanya scanner nah keluaran sistem keluaran sistem itu bisa dari panas yang dihasilkan oleh CPU kemudian pengeluaran sistem itu bisa contohnya adalah program program yang ada di dalam komputer kemudian sasaran sistem sasaran sistem itu maksudnya adalah tujuan atau maksud dari suatu sistem itu dijalankan lanjut kita ke klasifikasi sistem klasifikasi klasifikasi sistem oke jadi sistem ini diklasifikasikan menjadi empat yang pertama itu diklasifikasikan sebagai sistem abstrak dan juga sistem fisik kalau sistem abstrak itu adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide saja yang tidak tampak secara fisik lain halnya dengan sistem fisik namanya juga sistem fisik jadi sistem fisik ini yang ada secara fisik begitu ya klasifikasi yang kedua yaitu sistem ini diklasifikasikan sebagai sistem alamiah dan juga sistem buatan alamiah itu apa ya natural berasal dari alam gitu contohnya apa ada sistem perputaran bumi itu ya sistem alamiah kalau sistem buatan contohnya apa yang dibuat oleh manusia sistem pabrik yaitu yang ada mesin itu merupakan sistem buatan ada juga sistem akutansi itu juga termasuk sistem buatan kemudian ada sistem ada klasifikasi yang ketiga itu sistem tertentu dan sistem yang tidak tentu kalau sistem yang tertentu ini sudah dapat diprediksi karena sudah tentu begitu kalau yang sistem yang tidak tentu itu masih belum bisa diprediksi atau dipastikan lalu ada klasifikasi yang keempat yang berikutnya itu sistem tertutup dan sistem terbuka untuk yang sistem tertutup ini merupakan sistem yang benar-benar tertutup tidak ada campur tangan dari pihak luar begitu ya nah sistem terbuka itu lawannya kebalikannya dari sistem tertutup jadi ada campur tangan dari pihak luar tapi pada dasarnya untuk sistem yang tertutup ini tidak serta-merta atau secara total tertutup tapi namanya itu relatif tertutup nah kita coba lihat di gambar yang di modul bisa lihat disini juga bisa ini ada contoh dari sistem terbuka pengendalian persediaan karena terbuka maka disini kita bisa lihat itu ada manusia manusia ini adalah yang menentukan campur tangan di dalam sistem itu kita simak bersama-sama ini ada file induk persediaan jadi disini merupakan file yang berisi tentang data persediaan barang kemudian di sebelah kirinya itu ada sistem pengendalian persediaan berdasarkan komputer jadi kalau suatu sistem itu sistem pengendalian persediaan itu dia bisa menginformasikan bahwa satu barang tertentu itu sudah habis atau stoknya tinggal sedikit misalkan minimalnya ada tinggal dua tinggal dua piece maka dia akan melaporkan yang kebawah ini dia akan melaporkan laporan unit akhir barang jadi disini di laporan ini akan keluar barang-barang apa saja yang sudah habis yang perlu diorderkan kembali perlu dibeli ke supplier nah disini ada campur tangan manusia jadi manusia ini dialah yang menentukan mana saja barang yang perlu dibesan mana saja yang tidak perlu jadi disini yang dimaksud dengan sistem terbuka karena ada manusia yang ikut campur tangan dalam pengendalian persediaan ini kemudian setelah dipilih-pilih oleh manusia lalu dia melakukan order pembalian seperti itu ya lalu ini ada sistem yang relatif tertutup jadi kita masih di sistem yang sama sistem pengendalian persediaan jadi ada file induk persediaan disini ada sistem pengendalian persediaan ya berdasarkan komputer jadi kalau misalkan ada satu barang jumlahnya sudah sampai di limit batas bawah ya misalkan tinggal liman gitu lalu dia akan menginformasikan dan juga mengeprint melaporkan bahwa ada unit yang sudah perlu dilakukan pembelian lagi ya disini ada order pembelian nah jika tidak ini relatif tertutup maka tidak ada sama sekali campur tangan dari pihak luar ya jadi betul-betul murni sistem itu yang mengerjakan jadi tidak ada campur tangan dari pihak luar ini yang relatif tertutup ya begitu nah sekarang kita ke pengendalian sistem untuk pengendalian sistem ya kita ada tiga macam pengendalian sistem yang pertama ya kita akan saya tidak secara detail ya saya cuman menyampaikan intinya saja teman-teman kalau misalkan mau baca setelah saya selesai menyampaikan ini sangat bagus sekali tapi kalau saya setiap mengajar pasti saya akan menyampaikan poin-poinnya saja yang penting saja gitu ya intinya saja ini membahas apa gitu nah jadi untuk yang ketiga ini yang saya akan sampaikan bedanya masing-masing ya boleh dicatat karena disini itu terlalu panjang kalau sistem pengendalian umpan balik ya kita bisa lihat di gambarnya untuk yang pertama pada dasarnya suatu sistem itu terdiri dari masukan pengolahan kemudian pengeluaran ya ada keluaran nah dengan ada sistem pengendalian itu ada disini sistem pengendalian umpan balik jadi ketika ada keluaran yang negatif yang menyimpang begitu maka dia akan masuk ke disini di sistem pengendalian umpan balik akan dikoreksi untuk memperbaiki masukan di sistem berikutnya ini yang disebut dengan sistem pengendalian umpan balik jadi keluaran yang negatif ini yang menyimpang akan dikoreksi untuk memperbaiki masukan di sistem yang berikutnya seperti itu nah ini empat komponen ada ada dikenalikan diukur dari keluarannya ya suatu sensor pakai suatu sensor juga kemudian ada unit pengendali ya dan juga pengaturan untuk penyesuaian dimasukkan berikutnya nah ini untuk pengendalian umpan balik ini disebut juga dengan negatif feedback ya lawannya dari umpan maju ya kalau umpan maju ini disebut juga dengan positive feedback untuk yang umpan balik ini saya akan kasih ilustrasi AC atau sistem termostat ini sebagai alat pendingin atau air conditioner termostat kalau teman-teman pernah lihat sponge pop itu salah satu episode itu ada yang namanya termostat dimana si plankton ini musuh pebuyutan dari tuan krep itu memainkan termostat di warung krebi patty nya itu ya crusty krep itu dia memainkan termostat nya nah untuk yang kita sistem pengendalian enggak seperti yang di kartun sponge ini berbeda jadi kalau misalkan termostat itu pada dasarnya cara kerjanya apabila ruangan itu temperaturnya itu suhunya dingin ya tungku pemanas yang di termostat nya itu akan bekerja ya akan hidup begitu nah sedangkan apabila temperatur yang di luar itu panas maka tungkunya pemanas nya akan dimatikan dan alat peningin nya akan bekerja jadi dia akan bekerja jadi termostat itu bekerja berdasarkan lingkungan ya lingkungan temperatur lingkungan seperti itu oke itu tadi sistem pengendalian umpan balik sekarang sistem pengendalian umpan maju jadi ini lawannya kalau yang tadi itu negatif feedback sekarang kita ke positif feedback jadi pengendalian ini mendorong proses itu tidak di keluarannya tapi di dalam sistemnya atau di pengolahannya jadi menghasilkan hasil yang positif untuk untuk masukkan berikutnya yang positif seperti itu seperti itu lalu berikutnya ada sistem pengendalian pencagahan kalau yang tadi kalau di sistem umpan balik itu kan mengendalikan keluarannya kalau di sistem pengendalian umpan maju itu mengendalikan prosesnya sedangkan di sistem pengendalian pencagahan itu mengendalikan sistem sebelum proses dimulai dengan cara apa dengan cara mencegah hal-hal yang merugikan untuk masuk ke dalam sistem oke untuk modul yang bab yang pertama sudah selesai kita lanjut ke kegiatan belajar yang kedua untuk kegiatan belajar yang pertama ada yang mau ditanyakan teman-teman jangan jangan ngantuk dulu kita hari ini selesai lebih cepat ada yang mau ditanyakan masih belum sudah cukup jelas kira-kira oke kalau begitu kita lanjut ke kegiatan belajar yang kedua boleh ntar saya minum dulu ya oke terima kasih ya kita sekarang ke kegiatan belajar yang kedua yaitu konsep dasar informasi ya nah ini ada definisi informasi dari Pak Hartono 2005 jadi menurut beliau ini informasi adalah data yang diolah ke dalam bentuk yang berguna bagi para pemakainya nah sumber dari informasi itulah data sedangkan data itu adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian kejadian dan kesatuan yang nyata oke dan kejadian itu adalah sesuatu yang terjadi pada saat yang tertentu oke nah sekarang kita siklus informasi perlu diketahui oleh teman-teman bahwa data itu merupakan sesuatu yang masih mentah jadi belum dapat bercerita dan belum bisa dapat memberikan informasi yang relevan terhadap penggunanya jadi masih perlu diolah seperti itu kita lihat contohnya ada di gambar 1.8 ya di sebelah kiri itu ada ada abjad ya ada ah di fe kul au c ini merupakan data belum berarti apa-apa kan dan masih perlu diolah lagi setelah diolah maka menghasilkan informasi ya kita lihat di sebelah kalian itu ada atasannya saya kuliah di fe u g nah itu jadi jata itu harus diolah terlebih dahulu untuk menjadi informasi nah ini hasil transaksi penjualan oleh salesman nah dari salesman itu menghasilkan yang namanya faktur faktur penjualannya setelah diolah itu menjadi informasi yang digunakan atau guna sorry dan informasinya itu diolah untuk menjadi laporan penjualan oke lanjut jadi jadi ini siklusnya saja siklus informasi yang namanya siklus informasi itu dimulai dari yang input ya dari data sorry hasil tindakan dulu nih hasil tindakan kemudian ada data yang ditangkap lalu ada input data datanya ini diproses kemudian menghasilkan output kemudian output ini diterima kemudian ada keputusan tindakan nah semua data ini akan disimpan di dalam basis data itu merupakan siklus pengolahan data kita langsung ke kualitas informasi ya jadi seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa informasi ini dapat dikatakan sesuatu yang berguna atau data itu dikatakan sebagai suatu informasi yang berguna apabila memenuhi tiga pilar yang pertama adalah tepat harus tepat kepada orangnya atau relevan kemudian yang kedua adalah tepat waktu yang ketiga adalah tepat nilainya saya akan jelaskan ini ya soal manajer keuangan misalkan manajer keuangan anda meminta anda untuk memberikan laporan keuangan perusahaan nah sedangkan yang anda berikan adalah laporan gaji sesuai tidak kira-kira tidak sesuaikan jadi harus tepat jadi apabila seorang manajer keuangan itu meminta laporan keuangan maka haruslah laporan keuangan nah itu tepat sudah betul laporan keuangan yang diberikan tapi disampaikannya atau diberikannya seminggu kemudian kira-kira tepat waktu tidak tidak tepat waktu juga tidak memenuhi pilar yang kedua jadi harus tepat waktu begitu ya karena kalau perusahaan itu kan juga setiap saat ada perubahan gitu ya jadi harus tepat waktu kemudian yang ketiga adalah tepat nilainya atau akurat sudah betul laporan keuangan hari ini sudah disampaikan tapi nilainya salah dia juga tidak bisa menuhi akurat gitu ya nah itu saja kira-kira modul yang pertama modul yang pertama dari dua kegiatan belajar ada yang mau ditanyakan kira-kira ada yang kira-kira kurang jelas gitu mau ditanyakan silahkan sebelum saya absen kembali dan saya tutup karena ini tempurakan saya sudah merekring halo tidak tidur kan ya jangan tidur dulu masih stand baik oke masih ya masih menyema oke terima kasih ada mbak katini tiwi ada yang mau ditanyakan silahkan yang lainnya yang lainnya gak ada semuakah sudah jelas teman-teman kalau misalkan sewaktu-waktu setelah pembelajaran kalau ada pertanyaan tapi kelasnya sudah selesai kelas online sudah selesai boleh PM saya untuk pertanyaan gitu ya saya akan kalau saya lagi online mungkin saya bisa jawab langsung tapi kalau misalkan tidak mungkin saya akan jawab waktu saya online gitu ya oke kalau gitu saya absen lagi boleh ini absen yang kedua ya tadi yang belum saya absen itu ada mbak car city nah sekarang ini ada mbak car city lalu ada mbak anik masih ada mbak car city mbak delina juga masih ada kemudian mbak eka pangestin sudah ada mbak eka tidak ada ya lalu mbak evie ada mbak kartini dewi ada lalu mbak kasmiatun masih ada juta mbak adika fausia mbak ariska novita sari oke mbak city aisyah masih ada ya mbak city om siah saya absen tadi oke saya cintai dulu sari maryanti oke mbak sudarwati supita supita susanti pak usnanta mbak yini rahman oke yang absen hari ini cuman mbak eka aja ya mbak eka pangestin oke oke teman teman saya mohon maaf karena ketidak nyamanan saya dalam menyampaikan materi karena saya lagi sakit juga saya mohon maaf juga karena saya tidak bisa full time sampai jam 12 begitu ya jadi saya minta izin untuk bisa mengakhiri kelas pada malam hari ini lebih awal begitu semoga minggu depan saya sudah bisa kembali sembuh kembali normal lagi begitu oh iya jangan lupa tugas kita yang pertama tugas presentasi saya minta teman-teman untuk iya banyak minum air betul saya kemarin kurang minum air soalnya oke jadi kan kita ttm offline itu tanggal 7 april ya betul ya jadi nanti tugas pertama akan dipresentasikan di tanggal 7 april saya minta teman-teman untuk membentuk kelompok terlebih dahulu ya kalau kalau bisa tiga dulu nanti sisanya baru dua orang satu kelompok terdiri dari tiga orang kemudian sisanya nanti dua orang ya karena kita kita bertujuh belas kalau ada apa-apa kalau misalkan ada yang belum dapat kelompok segera hubungi saya nanti akan saya pasangkan dengan teman yang belum dapat kelompok lalu untuk tugasnya saya akan sampaikan di grup aja ya mungkin lebih jelas kalau di grup saya akan jelaskan seperti apa nanti ya terima kasih ya ada ada enam berarti enam kelompok soalnya kalau satu kelompok itu empat orang takutnya nanti tidak maksimal ada yang cuman bonceng aja yang cuman nebeng aja takutnya seperti itu jadi saya saya prefer untuk satu kelompok tiga orang oh gitu aja ya boleh boleh di kelompoknya diurutkan berdasarkan absen ya oke kalau gitu mulai sekarang ya mulai ini saya bagi mulai dari kelompok satu itu terdiri dari mbak Ani mbak karsiti dan mbak dahlina tolong diingat ingat ya kelompoknya ya kemudian kelompok dua ada mbak Eka mbak evi dan juga mbak kartini itu kelompok dua kemudian kelompok tiga ada mbak Kasmiyatun mbak Rika dan mbak Rizka itu kelompok tiga ya kelompok berikutnya kelompok empat ada Siti Aisyah Siti Om Syekh dan juga mbak Sri Mahrianti kelompok empat kemudian kelompok lima ada mbak Sudarwati mbak Supila Istineini mbak Susanti eh udah ya ketiga ya mbak Sudarwati mbak Supita dan juga mbak Susanti kemudian yang terakhir kelompok yang ke ke enam ya ke enam itu ada Pak Usnanta dan mbak Yeni Rahman gak apa ya berdua aja gak apa ya nah untuk yang siapa mbak Eka ini kan gak masuk ya belum join untuk hari ini nanti minta tolong dikabari aja gitu oke saya kira itu aja nanti tugasnya saya akan posting di grup untuk materi dan juga link video juga saya akan posting di grup nah karena biasanya itu saya 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 buat grup sendiri untuk sistem informasi manajemen karena ini sudah dibuatkan grup jadi kan satu grup ini campur dengan mata kuliah yang lain apakah tidak apa-apa saya posting di situ untuk tugas materi dan juga link video gak apa ya saya posting di grup itu semua ya di manajemen angkatan 9 itu ya oke nanti saya akan posting ya di grup semuanya materi tugas lain sebagainya saya kira cukup terima kasih teman-teman sudah bergabung malam hari ini semoga apa yang sudah kita pelajari bermanfaat dari saya mohon maaf kalau ada yang salah akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman sudah bisa live ya maaf ya teman-teman belum bisa sampai jam 12 terima kasih terima kasih semuanya sudah join sampai ketemu minggu depan ya selamat malam ya terima kasih terima kasih saya left duluan ya teman-teman ya terima kasih selamat malam selamat setiaan semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati